Pasca gugatannya ditolak di pengadilan hubungan industrial, para korban PHK di sebuah perusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Tapin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Paya hukum ini tindak lanjut menaikkan menuntut hak pesangon yang tak kunjung dibayar perusahaan sejak Agustus tahun lalu. Permohonan kasus 9 korban PHK sebuah perusahaan pertambangan di Kabupaten Tapin diserahkan ke Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kamis Siang. Surat permohonan diserahkan salah satu korban PHK bersama pendamping Ketua DPD Serikat Buruh Patriot Pancasila Kalsel, Wagimun. Menurut Wagimun, upaya hukum ini dilakukan karena sebelumnya gugatan mereka ditolak hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin. Lewat kasasi ini, Wagimun yakin MA bakal mengabulkan gugatan pesangon para korban PHK yang mereka dampingi. Mengingat proses PHK yang dilakukan perusahaan dinilai tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Panitera Muda PHI Banjarmasin yang menerima permohonan kasasi ini mengatakan, proses selanjutnya akan disampaikan ke perusahaan yang punya hak untuk menyampaikan kontrak. Setelah itu baru permohonan disampaikan ke MA. Sengketa antara korban PHK ini dengan manajemen tempat menerima mereka bekerja berlangsung sejak Agustus 2019. Upaya mediasi tak membuahkan hasil. Sehingga pada Januari 2020, para korban PHK ini mengajukan gugatan PHI Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.